Hai, balik lagi dengan aku Steffi di Gogol Fusion TNI kali ini. Nah, kemarin itu kita udah ngeliat beberapa pertanyaan dari pembaca Gogol dan kita udah ngumpulin 3 pertanyaan yang akan Gogol jawab di video kedua kali ini. Misalnya, yang pertama ke kampus. Kalau ke kampus, semua pasti udah pada tau ya, kulit itu celana yang paling nyaman banget. Karena kita bisa bebas gerak di dalamnya, nggak terlalu tight kayak skinny jeans, apalagi kalau dipasangin dengan sneakers. Tapi yang namanya kalau ke kampus, kita perlu dong keliatan rapi di depan dosen. Saran Gogol sih kita sebaiknya ngepaduin kulit dan sneakers itu dengan kemeja. Kemeja bisa kemeja yang fit, dimasukin ke dalam kulit, ataupun kemeja oversize yang dibikin loose gitu keluar. Jadi nggak usah dimasukin ke dalam kulitnya. Untuk look yang kedua, ini bisa kita pakai kalau misalnya lagi jalan dengan gebetan kali ya. Kita kan pastinya pengen keliatan sweet, kayak agak niat, tapi juga tetap santai dan casual. Makanya kulit itu cocok banget dipaduin dengan sneakers, plus tambahan atasan off shoulder. Atasan off shoulder ini bentuknya tuh udah girly banget, jadi kita nggak perlu effort sana sini, ya udah langsung oke aja gitu. Kita bisa coba pasangin kulit dengan sweater. Tapi kalau sweater kan gayanya jadi kayak santai banget ya, jadi kayak too cozy, terlalu males. Nah, kita bisa akalin nih dengan ngeganti kulit kita yang biasanya polos dan hitam dengan kulit yang lebih statement. Kulit lebih statement itu bisa dengan yang detail twist, atau kalau kita anaknya berani, kita coba pakai kulit dari bahan metalis. Nggak usah takut, bakal dikatain aneh sih. Karena menurut Google, kalau kita kepaduin atasan statement dengan atasan yang casual atau another piece yang casual kayak sneakers, itu pasti bakal seimbang dan ngebalance. Jadi keseluruhan looknya akan tetap kelihatan natural, tapi tetap stunning. Next itu style trick pakai long dress untuk petite girls. Petite girls itu emang paling susah nyari long dress yang pas ya. Istilah petite girls itu biasanya ditujuin untuk mereka yang badannya kecil dan tingginya itu biasanya di bawah 150an cm. Beberapa tips yang bisa kamu coba untuk nyari long dress yang tepat untuk kita berbadan kecil adalah yang pertama, cari dress yang panjangnya di atas mata kaki. Dress yang sampai menyentuh lantai is a bit no-no. Soalnya kita pasti bakal kelihatan lebih tenggelam gitu. Bayangin aja kalau pakai baju kebesaran, terus sampai menyentuh lantai itu, aduh, itu fashion bakal jadi fashion disaster sih. Terus yang kedua, pilih dress yang ada waistline-nya. Kalau bisa, makanya jangan pilih dress yang loose. Pilihlah dress yang ada waistline-nya. Kalaupun pakai dress yang loose, kita bisa tambahin iket pinggang ataupun belt. Bisa juga sih tipa, jadi dibutuh kayak kimono gitu. Terus yang ketiga, harus pay attention juga ke necklines. Necklines itu bisa bentuknya bulat ataupun V. Kenapa kita harus pay attention to necklines? Neckline yang berbentuk V itu biasanya paling cocok untuk kita, karena bisa ngasih efek badan yang lebih panjang gitu. Oke lanjut pertanyaan ketiga ya. Gimana caranya biar tetap kelihatan stylish ke kampus di saat musim hujan? Yang pertama, kita bisa coba ganti skinny jeans kita dengan jogger ataupun kulot. Kan bosen kan kalau kayak setiap hari pakenya skinny jeans doang. Apalagi kalau musim hujan kena cipratan air, pasti rasanya basah dan lengket dan gak nyaman banget. Makanya kita butuh pakai celana yang nyaman. Kulot itu menurut gogel termasuk nyaman karena gak terlalu ketat dan bisa bikin kaki kita bernafas lega gitu loh. Dan kita bisa tetap kelihatan keren dengan nambah statement outer. Bisa bomber jacket ataupun outer yang super panjang. Untuk tas, kita bisa coba pakai tas dari haspatish. Tas haspatish ini terbuat dari bahan yang tahan air. Jadi kalau misalnya kita bawa buku yang banyak, terus tiba-tiba datang hujan, kita bisa langsung masukin buku kita ke dalam tas dan pasti buku kita aman dari cipratan air hujan. Untuk sepatunya sendiri, kita bisa coba pakai sneakers yang nyaman dan juga bisa ngasih kesan casual ke outfit kita ke kampus. Untuk look yang kedua, ini cocok untuk kita yang suka dengan style feminine. Kita bisa coba pakai sleeveless dress ataupun pin of work dan pakai atasan yang berlenggan panjang. Bisa kayak sweater atau mungkin turtleneck. Kita juga bisa maduin dress kita itu dengan boots. Mungkin biar dapat kesan grunge 90s-nya kali ya, buat lebih cocok. Dan juga bisa menghindarin kaki kita dari cipratan air hujan, nggak langsung basah gitu. Selain model sling tadi, ada juga model backpack. Warnanya juga bisa kita pilih sesuai dengan selera kita. Jadi nggak usah takut kelihatan kayak nggak keren gitu. Pokoknya tetap keren deh dengan tas haspatish ini. Dan for the final touch, kita bisa tambahin outer. Outer-nya mungkin pakai outer yang ada hoodie-nya ya. Parka yang ada hoodie kayaknya cocok tuh. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba ada hujan turun, jadi kita bisa langsung nutupin kepala kita dengan hoodie. Jadi tetap kelihatan keren dan terlindungi dari hujan. And that's a wrap untuk video Fashion Q&A kali ini. Untuk kalian yang mau voucher Hush Papis, langsung aja comment and share ya. Oh iya, jangan lupa juga like and subscribe. And see you at another video. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax